Selain kesejahteraan, kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama Partai Perindo. Merespon aspirasi warga untuk adanya pengasapan atau fogging, caleg Partai Perindo langsung turun ke konstituen. Peduli kesehatan menjadi prioritas utama Partai Perindo, salah satunya melalui program fogging atau pengasapan yang rutin digelar di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan fogging kali ini menyasar ratusan rumah di kawasan padat penduduk di wilayah Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Mas Yusin, bahkan turun langsung melakukan pengasapan di kawasan padat penduduk tersebut. Wilayah ini sangat padat ya, sangat padat sehingga menjadi perhatian khusus dan kehadiran kita juga ada sebagian warga yang meminta agar wilayah ini jadi divogging oleh Partai Perindo. Untuk hari ini rencananya kurang lebih 5 RT ya, kurang lebih 5 RT dan rencananya akan 1 RW kita fogging semuanya. Tak hanya fogging, Partai Perindo bekerjasama dengan relawan Gemar Jokowi, juga menggelar pemeriksaan kesehatan dan bazar sembako murah di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kami mengajak masyarakat seputar Semper Barat, khususnya RW 1516, di wilayah Cilincing ini jumlahnya sekitar 500 orang. Harapan kami bahwa masyarakat sini kita mengadakan bakti sosial bagi masyarakat bahwa Perindo ini ada manfaat buat masyarakat. Hari ini kita mengadakan rosio jembol ceria kerjasama dengan organ Gemar Jokowi. Ya intinya kita ini mengadakan suatu proses program sosialisasi Pilpres yang mengembirakan masyarakat gitu aja. Jadi kita menghadirkan sosialisasi dengan cara menghibur. Ada panggung hiburan, ada baksos kesehatan, dan seperti itu. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil, sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.